Halo teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat di video kali ini kita akan mereview salah satu perangkat hidrolik yaitu toy jack atau two jack seperti ini ini adalah donkrak sepatu ya teman-teman pada video sebelumnya juga kita pernah memperbaiki ataupun mereview sebuah donkrak sepatu atau two jack dengan merek puff seperti ini namun kali ini kita akan coba berbagi dengan teman-teman semua tentang video dongkrak sepatu yang lebih simpel ya mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman untuk memilih dongkrak sepatu kebetulan disini dongkrak sepatu merek Masada 10 ton ya ini kita coba lihat dulu spesifikasinya lebih simpel ya teman-teman kita bisa melihat bahwa ini adalah satu unit dongkrak yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa berfungsi sebagai dongkrak sepatu dimana kita tahu dongkrak sepatu adalah jenis jack hidrolik yang digunakan untuk mengangkat benda berat dari bagian bawahnya yang paling cepat seperti namanya two jack memiliki desain berbentuk jari ya jari kaki atau sepatu yang dapat masuk ke dalam ruang yang sangat sempit di bawah beban tersebut nah seperti yang kita sebutkan tadi two jack ini terdiri dari beberapa komponen ya utamanya adalah dongkrak yang secara umum kita lihat adalah dongkrak botol ya didesain menggunakan beberapa komponen lain seperti disini pair ada sepatunya ataupun ada pengungkitnya dan juga ada seperti yang ada di dongkrak bodomnya ada rilis dan lain-lain sebagainya nah kali ini kita coba tunjukkan dulu kepada teman-teman bahwa desainnya ini sangat simpel ya barangkali teman-teman mau merakit sendiri dengan menggunakan dongkrak botol ini bisa jadi sebuah rekomendasi ataupun sebuah cara ya dimana disini kita lihat ada pair untuk penahan untuk menurunkan toy two jacknya ini dan ini kita lihat adalah relnya yang berjalan di di sebelah sisi punggungnya dongkrak ini ya seperti ini nah dia didesain sedemikian rupa seperti ini sehingga dia punya sliding di sini ya sliding daripada two jacknya ini ataupun sepatunya ini nah disini juga dibikin semacam eh dudukan ya agar dia semakin kokoh nah kita lihat dari desainnya desain daripada dua jack ini cukup kokoh ya teman-teman nah ini gampang saja sebenarnya bahkan kita juga bisa mendesain sendiri nih menggunakan dongkrak botol nah ini tadi yang slidingnya dimasukkan seperti ini cukup simpel ya kemudian ini adalah pair untuk menarik ketika dia di rilis ya ataupun diturunkan nah kapasitas angkat two jack ini bervariasi ya teman-teman tergantung pada ukuran dan jenisnya beberapa two jack dapat mengangkat beban dengan kapasitas hingga beberapa puluh ton nah kali ini memang dongkrak ini ataupun two jack ini didesain untuk 10 ton ya dan ini menggunakan saddle yang cukup fleksibel ya bisa digeser kiri kanan seperti ini ya intinya teman-teman apabila teman-teman kesulitan mencari sebuah alat two jack teman-teman bisa menggunakan dongkrak botol yang mungkin teman-teman punya dan mengubah atau memodifikasi menggunakan eh sepatunya ataupun two jacknya seperti yang kita bagikan di video ini seperti yang didongkrak masih ada 10 ton ini ya demikian teman-teman video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe agar semakin semangat kita membagikan video tutorial hidrolik kepada anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati